Terima kasih. Terima kasih. Tidak gini gak? Bukan sebagai kakak aku. Terima kasih. Tidak gini gak? Bukan sebagai kakak aku. Tidak gini gak? Tidak gini gak? Kesokan paginya, mantan Meta yaitu Ryo terus-menerus meminta maaf agar tidak putus dengan Meta. Tetapi Meta yang sudah emosi pun menolaknya sampai-sampai ia memukuli Ryo. Namun perbuatannya tersebut dilihat oleh guru yang membuat Meta diskor selama 3 hari. Kemudian saat keluar dari ruang guru, seorang pria menabraknya hingga terjatuh. Pria tersebut bernama Raga. Berbeda dengan pria lainnya, Raga terlihat tidak tertarik kepada Meta. Bahkan ia tidak membantu Meta ketika terjatuh. Pada malam harinya karena penasaran, Meta membuntuti Raga yang sedang belanja di sebuah minimarket. Lalu saat Raga pergi, Meta pun tetap membuntutinya sampai ke suatu tempat mencurigakan. Di sini Meta baru mengetahui bahwa ternyata Raga adalah petinju ilegal. Kemudian setelah Raga memenangkan pertandingan, Meta pun menghampirinya yang membuat ia terkejut karena ada teman satu sekolah yang mengetahui profesinya itu. Jadi di sini lo belajar berantem, anak SMA, petinju bayaran, bukannya ilegal ya? Minggir. Lalu Meta mengancam akan memberitahukan hal ini ke pihak sekolah jika Raga tidak mau memenuhi permintaannya. Tetapi tiba-tiba ada beberapa preman yang ingin lewat yang membuat Raga menarik Meta agar tidak diganggu preman tersebut. Kemudian Meta memberitahu permintaannya kepada Raga yaitu mengantarkannya pulang. Lu apa sih? Anterin gue pulang? Emang lu pikir lu siapa? Orang yang bisa bikin lu dikeluarin dari sekolah. Saat Raga pulang dan sampai ke rumah, ternyata belanjaan yang ia beli di minimarket tadi itu untuk adiknya. Terlihat Raga sangat menyayangi keluarganya. Namun ia mempunyai masalah dengan ayahnya karena telah berselingkuh dari ibunya. Kesokan harinya saat di kantin, Meta menghampiri Raga untuk lebih dekat dengannya. Namun karena Raga yang masih tidak tertarik pun ingin pergi. Lalu Meta pun menahannya dan nekat mengaku kepada semua orang di kantin bahwa Raga adalah pacar barunya. Kemudian Raga pun pergi meninggalkannya. Tapi karena Meta merasa tidak diperhatikan, ia pun melakukan hal gila dengan cara berjoget di atas meja agar mendapatkan perhatian semua orang. Karena Raga tidak ingin Meta menjadi tontonan orang lain, ia pun menyuruhnya untuk segera turun. Namun agar Meta berhenti melakukan hal itu, ia membuat persyaratan kepada Raga yaitu pada weekend Raga harus ngedate dengan Meta. Tetapi Raga beralasan tidak bisa karena ada urusan. Lalu Meta mengancam untuk memberitahukan profesi Raga kepada satu sekolah yang membuat Raga mau tidak mau menyetujuinya. Caper banget sih. Gue minta perhatian gak dikasih. Ya gue carilah. Yaudah, lu mau apa? Gue mau ngedate sama lu. Weekend besok. Gak bisa. Akhirnya, weekend pun datang yang dimana Raga berjanji untuk ngedate bersama Meta. Namun Meta kecewa karena Raga justru mengajaknya ke tempat pentas seni adiknya. Kemudian saat adiknya yang menghampiri Raga pun terlihat tidak menyukai Meta. Tapi Meta tidak putus asa dan akan terus berusaha agar hati Raga bisa luluh kepadanya. Semakin Raga menunjukkan sifat cueknya, semakin pula Meta penasaran terhadapnya. Karena menurutnya Raga adalah pria yang berbeda dari pria lainnya. Sins berpindah memperlihatkan ketika Meta sedang menjadi model. Terlihat Meta sedang bertengkar bersama teman modelnya karena ia dikatain anak pungut. Kemudian saat pulang, Meta yang masih kesal pun menghancurkan kaca mobil milik temannya dan langsung cepat-cepat kabur. Lalu saat di taman, Meta mengajak Raga untuk menemani ke makam ibunya karena ibunya sedang berulang tahun. Kemudian pada malam hari di tempat pertandingan tinju, Coach menyuruh Raga untuk berlatih lebih keras karena lawan selanjutnya kuat dan susah dikalahkan. Dan juga teman sekolah Raga yang bernama Kelvin selalu menemani dia selama bertanding. Ketika pulang, Raga pun diomeli oleh ayahnya karena pulang terlalu malam. Ayahnya berkata, jika Raga ingin posisi ayahnya, dia harus fokus sekolah karena yang dibutuhkan adalah otak, bukan otot. Kesokan harinya saat pulang sekolah, Meta bersama Raga pergi ke makam ibunya untuk merayakan ulang tahun ibunya. Ketika di makam, Raga mengetahui bahwa selama ini ada seseorang yang selalu mengikuti Meta. Kemudian Meta mengenalkan Raga kepada ibunya dan juga sesuai janjinya, Meta akan membawakan kue ulang tahun untuk ibunya. Lalu mereka berdua pun berdoa bersama. Pada malam hari, Meta pergi ke klub malam bersama teman-temannya. Karena Meta terlalu banyak minum alkohol, pria yang selalu mengikutinya pun langsung membawa Meta pulang. Namun Meta menolak untuk pulang dan hampir tertabrak mobil. Ternyata yang hampir menabraknya itu adalah Raga bersama Kevin. Tanpa disadari, Raga juga datang untuk mengawasi Meta. Lalu Raga memperingatkan kepada pria itu untuk berhenti mengikuti Meta dan juga berkata bahwa mulai hari ini Raga lah yang akan menjaga Meta. Kemudian Raga pun membawa Meta pulang. Ketika di rumah Meta, Raga pun melepaskan aksesoris Meta beserta sepatunya dan juga menyuruh Meta untuk mengganti pakaian. Lalu Meta pun berkata bahwa ia sudah menyukai Raga dan harus dibalas cintanya. Kesokan paginya, Raga kembali ke rumah Meta dan sudah membawa beberapa telur untuk sarapan Meta. Kemudian Raga pun menyuruh Meta untuk makan dan berkata setelah sarapan ia ingin pergi ke tempat pertandingan tinju. Namun tiba-tiba Meta berkata ingin ikut. Pada siang hari di tempat pertandingan tinju, Raga disuruh fokus karena lawan kali ini bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Lalu Kevin menyuruh Meta untuk tidak menonton secara langsung di dekat ring dan Kevin akan video call agar Meta bisa menonton Raga. Di tengah pertandingan, Meta yang sedang menonton pun dihampiri seorang pria yang bernama Satya. Disini Satya mengganggu Meta karena ia adalah musuh bebuyutannya Raga. Akhirnya kerja keras Raga selama ini terbayarkan karena memenangkan pertandingan tinju melawan orang yang sulit dikalahkan. Saat Raga menghampiri Meta, terlihat Meta yang seperti orang ketakutan. Kemudian Meta bercerita bahwa tadi ada orang bernama Satya yang mengganggunya. Dengan rasa emosi, Raga menghampiri Satya untuk memberi peringatan agar tidak macam-macam kepada Meta. Lalu Raga berkata bahwa Meta tidak boleh jauh-jauh dari dirinya karena Satya bisa melakukan apapun untuk menang dari Raga. Sepulangnya ketika Meta ingin mengobati Raga, disini mereka resmi berpacaran. Ya udah kita pacaran sekarang. Hah? Sini? Dia batin? Semenjak mereka berpacaran, dunia serasa milik bersama dan tidak memperdulikan sekitar. Bahkan sampai-sampai sahabat mereka berdua pun hanya menjadi penonton. Sins berpindah memperlihatkan Raga yang sedang dimarahi ayahnya. Disana ayahnya berkata bahwa ia tak suka melihat Raga bermain tinju dan juga Raga harus menjadi penerus perusahaan ayahnya. Tetapi Raga tidak menggubrisnya karena ia masih membenci ayahnya yang sudah membuat ibunya menjadi sakit. Namun ibunya sudah memaafkan ayahnya dan menyuruh Raga untuk memaafkan ayahnya juga. Pada malam hari di tempat makan, Meta mengajak Raga untuk pulang karena ingin hujan. Tetapi Raga tetap ingin makan di tempat. Tiba-tiba ada suara petir yang membuat Meta langsung lari pulang lalu Raga pun mengejarnya. Ketika di rumah, Meta yang sangat ketakutan pun ditenangi oleh Raga. Kemudian Raga bertanya kenapa tidak ada foto di rumah Meta. Lalu Raga berkata ingin membantu mencari orang tua Meta tetapi Metanya tidak mau. Setelah itu ketika Raga ingin pulang, ia melihat omnya yang berada disana sedang bertemu dengan pria yang sering mengikuti Meta. Kemudian pagi harinya Raga pun menghampiri omnya untuk bertanya ada hubungan apa dia dengan Meta. Namun omnya tersebut tidak ingin memberitahu Raga karena ia tidak mempunyai hak. Lalu saat di rumah, Raga yang penasaran pun mendatangi ruangan ayahnya dan menemukan foto dia bersama Meta. Tak lama dari itu, ayahnya pun datang dan berkata Raga harus menjauhi Meta. Raga pun bingung kenapa om dan ayahnya menentang hubungannya bersama Meta. Kemudian ayahnya pun langsung memberikan sebuah buku yang menjelaskan tentang kenapa ia menentang hubungan Raga dengan Meta. Dan Raga pun langsung terlihat lemas. Pada malam hari, Raga mendatangi rumah Meta dengan keadaan basah karena kehujanan. Kemudian Meta yang terlihat senang pun langsung memberinya sob agar Raga tidak sakit. Tetapi Raga terlihat terdiam dan berkata ingin menyudahi hubungannya dengan Meta. Dan juga agar Meta benci kepadanya. Ia pun menghina Meta. Raga berkata bahwa Raga sebenarnya tidak tertarik kepadanya karena baginya Meta adalah wanita gampangan yang suka berganti-ganti pria untuk tidur bersamanya. Aku mau ini selesai tak. Kita kemarin happy loh. Gak kamu bilang kamu gak bakal ngebiarin aku pergi. Untung kebuktiin kalau mereka cuma badan lu doang. Kemudian Meta berkata bahwa sekarang ia sudah berubah dan sangat serius dengan Raga. Tetapi tiba-tiba Raga pergi meninggalkannya dan Meta pun langsung lari untuk menyusulnya sampai ke jalanan walaupun saat itu sedang hujan deras. Setelah hubungan Meta dan Raga berakhir, Ryo kembali mendekati Meta. Namun tiba-tiba Adit yang melihat Meta yang sedang digoda pun langsung melindunginya karena sebenarnya Adit juga suka kepada Meta. Karena Ryo tidak suka urusannya dicampuri, ia pun langsung memukul Ryo dan terjadilah perkelahian. Karena Adit tidak bisa berkelahi, ia pun jadi babak belur. Tetapi Meta tidak menghargai usaha Adit dan berkata ia tidak butuh bantuan siapapun termasuk Adit. Gue gak butuh bantuan dari lo. Lo pikir dengan lo bantuin gue, gue bakalan suka sama lo terus berterima kasih sama lo. Lalu Lala yang suka kepada Adit pun memarahi Meta karena tidak menghargai harga diri Adit. Kemudian tiba-tiba Meta mendapatkan pesan dari Kevin bahwa Raga sedang tidak baik-baik saja saat pertandingan tinju. Lalu dengan cepat Meta pun bergegas ke tempat pertandingan tinju. Ketika sampai di sana, terlihat Raga yang tidak bisa berbuat apa-apa karena ia kalah dengan satya dan jatuh pingsan. Ternyata Meta menemani Raga selama ia pingsan. Kemudian saat Raga bangun, terlihat ia masih sangat mencintai Meta dan langsung mengumpat karena takut Meta bangun. Kesokan harinya saat Meta pulang sekolah, ia melihat barang-barang di rumahnya sudah dibereskan oleh pria yang selalu mengikutinya. Pria itu berkata bahwa mulai hari ini, Meta sudah bisa bertemu dengan atasan yang mengutus pria tersebut dan akan tinggal bersamanya. Kemudian Meta diantarkan oleh pria tersebut menuju tempat yang pria itu maksud. Sesampainya di sana, ternyata pria yang selalu memfasilitasi Meta itu adalah ayahnya Raga. Alasannya karena dulu ia dan almarhum ibunya Meta itu saling mencintai dan memiliki anak yaitu Meta. Yang berarti ayahnya Raga itu juga ayahnya Meta dan juga Raga adalah kakak kandungnya. Hal itu yang membuat Meta mau tak mau harus menerima kenyataan itu. Pada saat makan malam, ibunya menanyakan apakah Raga dan Meta cukup dekat karena yang ia tahu Raga dan Meta itu satu sekolah. Lalu setelah makan malam, Meta yang sedang melihat-lihat isi rumah pun masuk ke dalam ruangan kerja ayahnya karena melihat banyak buku. Tak lama dari itu, ayahnya pun masuk dan berkata bahwa ia mengoleksi banyak buku karena suka membaca. Kemudian ayahnya bercerita tentang masa lalu bersama ibunya dahulu. Karena Meta mengetahui faktanya, ia pun kecewa dengan ayahnya dan menangis semalaman. Keesokan harinya, Raga mengajak Meta keluar untuk menjelaskan semuanya. Di sini Raga menjelaskan bahwa inilah alasan Raga memutuskan hubungannya dengan Meta karena hubungan mereka adalah hubungan terlarang. Namun terlihat Raga masih keberatan karena ia sudah terlanjur cinta dengan Meta. Maafin aku, Tuhan. Tapi aku janji. Aku gak selalu ada buat kamu. Gak gini gak? Bukan sebagai kakak aku. Sins berpindah memperlihatkan Raga sedang berbicara dengan ibunya. Di sini ibunya berkata bahwa ayahnya akan membuat sebuah pesta dengan tujuan memperkenalkan Meta kepada rekan bisnisnya. Pada malam hari saat pesta, teman kerja Meta mencacimakinya karena ternyata ia dan Raga adalah saudara. Karena emosi, Meta pun ingin menampar wanita itu. Tetapi dicegah oleh Raga dan ditarik ke dalam rumah. Raga berkata jika Meta sampai menampar wanita tersebut, itu artinya dia merusak acaranya sendiri. Lalu mereka saling bertatapan dan terlihat Raga masih sangat mencintai Meta. Kemudian Raga berkata bahwa ia akan memperjuangkan hubungan mereka dengan cara mencari bukti bahwa mereka bukanlah saudara kandung. Mendengar hal itu, Meta pun kecewa karena menurutnya Raga menyinggung bahwa ibunya Meta berbohong. Tiba-tiba Meta mendapatkan sebuah telepon yang membuat dirinya panik dan meminta untuk dicarikan taksi. Tak lama dari itu, pesta pun dimulai. Tetapi ayahnya dikabarkan bahwa Meta pergi keluar. Kemudian Raga mendapatkan telepon dari Satya dan berkata bahwa Meta akan dijadikan umpan jika Raga tidak mau bertemu dengannya. Mendengar hal itu, Raga pun langsung bergegas ke tempat yang Satya maksud. Sesampainya di sana, Raga pun langsung menghajar Satya dan terjadilah perkelahian. Di sisi lain, Meta datang ke sebuah gudang yang ternyata yang menghubinginya itu adalah Ryo yang mengabarkan bahwa Lala sedang disekap olehnya. Namun saat Meta sedang berusaha menolong Lala, tiba-tiba Ryo langsung mengikat kaki Meta dan ternyata Lala bersama Ryo sudah bersekongkol untuk menjebak Meta. Tetapi rencananya di luar dugaan, Ryo hanya berniat menyekap Meta dengan tujuan agar Meta mau balikan lagi. Namun terlihat Lala sangat berambisi untuk menyakiti Meta dengan alasan karena Meta telah merendahkan harga diri pria yang dicintainya yaitu Adit. Lalu Ryo pun berusaha menyelamatkan Meta, tetapi ia dipukul dengan tang oleh Lala dan seketika jatuh pingsan. Di sisi lain, Kevin memberitahu kepada Raga bahwa ia sudah mengetahui lokasi keberadaan Meta dan Raga pun langsung bergegas ke lokasi tersebut. Sesampainya Raga di sana, terlihat Meta yang disakiti oleh Lala pun diberhentikan oleh Raga dan langsung memarahi Lala karena ingin menyakiti sahabatnya sendiri. Tetapi saat sedang menyelamatkan Meta, Raga yang lengah pun dipukul dari belakang hingga jatuh pingsan. Kemudian Lala membawa Meta pergi menaiki mobil dan Raga yang sadar pun langsung mengejarnya. Mengetahui Raga mengikuti, Lala pun membawa mobilnya dengan kecepatan penuh yang membuat mereka kecelakaan. Sisi berpindah di rumah sakit, terlihat Meta yang sedang kritis. Raga pun terlihat sangat sedih dan kecewa karena tidak bisa menyelamatkan wanita yang ia cintai. Di tengah kesedihannya, pria yang selalu mengikuti Meta pun memberitahu kepada Raga bahwa ia mengetahui masa lalu Meta. Ternyata Meta bukanlah anak kandung dari ibunya dan dipungut di dekat rumah yang artinya Meta bukanlah saudara kandungnya Raga. Mendengar fakta tersebut, Raga langsung bergegas ke rumah sakit. Namun takdir berkata lain, detak jantung Meta berhenti yang membuat Raga sangat terpukul. Di alam bawah sadar Meta, ia bertemu ibunya yang membuat sebuah keajaiban yang membuat Meta hidup kembali. Melihat hal itu, Raga sangat bahagia karena ia bisa hidup bersama wanita yang ia sangat cintai. Dan film pun berakhir. Kesalahan adalah pekerjaan tertunda yang patut diselesaikan. Dan pada akhirnya, kesempatan kedua akan selalu ada. Bahkan bagi mereka yang berdosa. Terima kasih telah menonton!